Biasiswa di luar negeri itu syarat yang harus dipenuhi seperti apa sih Pak? Kalau untuk biasiswa di luar negeri tentu saja ada beberapa syarat yang memiliki. Yang pertama itu tuval. Jadi tuval untuk luar negeri itu minimal 5.50. Kemudian motivation letter. Motivation letter itu dokumen yang menjelaskan tentang kenapa kita ingin studi dengan biasiswa tersebut di jurusan tersebut dan di universitas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah recommendation letter. Jadi ada surat rekomendasi misalnya dari profesor kita atau pembimbing kita pada misalnya untuk kuliah S2 ya. Nanti S1nya itu harus ada rekomendasi dari pembimbing skripsinya mungkin. Kalau suka dukanya Pak, di luar negeri apa sesuatu? Kalau suka dukanya yang pertama untuk orang-orang yang kuliah di tempat yang muslimnya karena sedikit ya sebagai minoritas itu tentu sulit untuk dapat makanan halal. Jadi itu challenging juga. Kemudian yang kedua, apa sih namanya, kangen keluarga. Tapi saya yakin semua itu bisa diatasi sih setelah beradaptasi. Kalau motivasinya untuk kuliah di luar negeri apa, Kak? Motivasi saya untuk kuliah di luar negeri tentu saja saya mau punya pengalaman yang lebih banyak. Berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara, bertukar pikiran, bertukar ide, pengalaman, seperti itu. Terima kasih.